musik 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 Halo guys, saya Rudia Honggunawan hari ini saya mau menjawab tentang Q&A dari temen-temen yang sudah saya post di IG sekarang akan ada Steven yang temenin saya dan dia akan menanyakan semua yang dipertanyakan oleh temen-temen semua musik pertanyaan pertama kok golongan darah koko apa ya? penting deh pokoknya buat visi koko tolong dijawab golongan darah saya golongan darah saya kok oh bulat kok aja pertanyaan kedua kok makan nasi kan bukan besi keras amat selama ini saya makan nasi belum coba makan besi tapi udah pernah coba makan beli ini oke, kerasnya dari mana kok kalau bling? pecah bling pecah oke, pecah pertanyaan selanjutnya, kohong bagaimana caranya menang terus? caranya menang terus ya ya supaya jangan kalah aja itu caranya sampai menang koko nggak pakai cheat kan? nggak, saya pakainya kerupuk pakai kerupuk karena kesukaan saya sebelum saya tanding, kerupuk asli kok lebih seneng superhero Black Panther atau Captain America? lebih suka Black Widow Black Widow, oke Black Widow lagu ri.. tau nggak Black Widow apa singkatannya? nggak tau nggak tau kan? janda kita favorit koko apa koh? Rudy Ahong Gunawan saya lebih suka lagu Mandarin jadi namanya judulnya itu tang wo launa wah, artinya apa koh? pada saat saya tua jadi nanti yang ada di samping saya itu adalah orang-orang yang memang benar memanin saya pada saat saya di hari tua nanti oke pas koko tua dong berarti pas koko tua, 37.40 udah mau tua oh, oke kok bakal bikin film nggak ya? saya mau bikin film oh.. nggak mau FTV atau apa? belum ada panggilan oke, bener-bener tapi rencananya saya mau ketemu sama Miyabi saya mau bikin film bareng sama dia cuma kita nggak tau di castingnya lolos atau nggak nggak tau tapi selama ini kayaknya mie ayam ya kok? enggak, mie bakso mie bakso bedanya bro Ahok dan Ahong? Ahok pakai K Ahok pakai NG udah itu lebih gantengan saya apakah Pak Ahok minat lagi jadi gubernur Jakarta? eh.. mesti coba tanyain ke Pak Ahok kalau koko mau nggak? saya nggak mau jadi gubernur saya maunya jadi umpati oke kok bisa bahasa Mandarin nggak? Mandarin setengah-setengah setengahnya? setengah banyak, setengah dikit pertama kali koko masuk MMA pertama kali saya masuk MMA itu di tahun 2004 selanjutnya kok? selanjutnya mainnya di kandang ayam next gimana cara melatih mental agar kuat dan berani kok? cara latihan ya? agak.. 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 melenceng dikit sih jadi kalau saya dilatih sama pelatih saya itu pada dasarnya gimana caranya kita kalahin diri sendiri itu.. biasanya.. kami itu disuruh di tengah malam di tengah malam buta itu disuruh ngerayap di got jadi penuh dengan.. maaf.. kotoran penuh dengan binatang yang kita nggak tahu itu apa di tengah malam dan kita itu disuruh untuk ngerayap dengan bener-bener ngerayap gitu jadi tanpa rasa takut itu mentalnya kita sebagai mental juara kita nurutin apa kata pelatih kita nggak takut sama ada apa yang ada di bawah sana itu mentalnya terlebih dahulu itu kemudian dibentuk mental yang kuat itu apa gitu nah mental yang kuat saya jalanin itu saya hadapin banyak orang gitu maksudnya dari misalkan latihan saya ada 50 orang saya harus ngalahin semua 50 orang itu karena saya harus bisa harus bisa dan harus menang oke pertama anda berlatih jujitsu itu dimana? terus kenapa memilih jujitsu menekuni bela diri jujitsu? saya latihan jujitsu awal pertama di dojo Dutamas namanya di kelurahan saya dulu masih bata blok jadi latihannya ya luka-luka esleo semua tuh ada disana kenapa saya bisa latihan sama institus jujitsu Indonesia? karena dulu disana ketemunya bela diri itu jodohnya sama itu gitu jadi ada dua bela diri satu bela diri silat satu jujitsu jadi tiba-tiba saya datang pada hari yang nggak ada bela diri silatnya saya datang di hari yang ada bela diri jujitsunya jadi saya jodohnya sama institus jujitsu Indonesia koko tertarik sama dunia kung fu? jaman saya kecil saya pengen banget jadi Shaolin jadi Shaolin jadi orang Shaolin tuh saya sempet minta sama mama saya kirimin saya ke China dong saya pengen latihan Shaolin kenapa? lo pengen jadi biksu nggak saya pengen latihan bela dirinya kalau kepalanya dituncepin pakai dupa gimana? nah itu dia gua jadi biksu ntar kan gimana perasaan orang tua koko kalau waktu itu koko bilang mau jadi fighter MMA? yang jelas emak gua mencet-mencet oh ada rencana masuk ke One Championship nggak koko? saya nggak pernah punya rencana karena segala sesuatu yang saya jalanin ngalir begitu aja nggak punya pemikiran eh gua habis ini gua mesti masuk ke One FC banyak temen-temen yang sering nanya kok kapan ke One FC? kok kapan ke UFC? yang jelas saya masih terikat kontrak oleh One Pride jadi saya menghormati kontrak itu itu yang pertama yang kedua saya bisa dikenal oleh masyarakat umumnya adalah karena dibesarkan oleh TV One yaitu One Pride sehingga saya diajarkan untuk kacang nggak boleh lupa sama kulitnya dimana pada saat kita dibesarkan oleh One Pride kita harus bisa membanggakan satu yang kedua nggak boleh lupa sama dia kita harus maju bersama kita harus menang bersama oke Kho Hong ada pengen ngalahin petarung terkuat nggak? MMA atau UFC? nggak ada saya nggak punya pemikiran untuk bertarung dengan siapa aja cuman pada saat jika One Pride memberikan saya kesempatan untuk bertanding dengan eh internasional orang-orang internasional ya saya akan lakukan tetap karena saya nggak pernah mundur dengan siapapun lawan yang diberikan mau itu lawan yang kedua atau kecil sama aja kita profesional pada saat kita disuruh oke kamu tanding dengan orang Rusia misalkan ya tetap lu harus tanding karena posisinya profesional oke petarung idola Bapak? nah petarung idola saya saya udah baca di IG saya mikir-mikir dari dulu saya nggak punya nggak punya eh petarung idola MMA nggak pernah punya nggak pernah punya cuman saya pikir-pikir lagi petarung yang saya bukan eh petarung yang menurut saya kenapa saya bisa jadi petarung MMA itu satu orang nggak ada siapa tuh kok? Fransino Tirta oke kenapa? jadi saya ceritain dulu Fransino Tirta sama saya itu adalah satu klub kemudian eh kita bertarung juga bersama-sama kita latihan juga bersama-sama eh dulu saya pernah kalah saya berhenti saya merasa saya nggak sanggup dan saya merasakan malu kemudian Fransino Tirta tetap jalan sesuai dengan jalannya dia dia maju terus untuk menjadi faktor sehingga dia bisa jadi faktor internasional oke nah disana seringkali saya itu pada saat Fransino Tirta menang-menang-menang saya selalu berfikiran gini sesuatu yang saya tuh selalu mikirin harusnya saya bisa seperti Fransino Tirta harusnya saya bisa seperti dia gitu sama-sama latihan kenapa saya nggak bisa sama-sama latihan kenapa saya nggak bisa untuk jadi seperti dia dan saya menyesal jika saya nggak seperti itu dan kemudian eh saya mencoba ternyata di One Plate dan saya bisa menjadi seorang champion disana nah idola saya sebenarnya adalah Fransino Tirta gitu wess kok? pilih bakmi atau mie bakso? pilih bakmi atau mie bakso apa bedanya bakmi? saya bakmi polos biasanya bakmi polos ada mau kirimin gue makanan ya? ada hahaha mungkin ada mau dikasih tau berapa piringnya kok? em.. saya sekali makan bisa 3 3 mangkok? oh bukan 3 mangkok 3 tarikan mie oh 3 tarikan mie hahaha tanya terakhir saya mau saya mau Taheko saya mau jadi pertarungan Pride tapi saya belum punya basic bela diri apakah umur saya di 26 masih ada kemungkinan untuk jadi fighter? nah ini pertanyaan juga bagus karena apa? e.. Kobe mencari petarung-petarung muda 26 itu termasuk muda dan bisa untuk menjadi petarung MMA itu bisa banget tapi dengan catatan mereka harus bisa pukul tendang banting koncian dan mereka harus bisa teknik bela diri kalau nggak bisa ya sama aja bunuh diri gimana caranya bisa? ya mungkin bisa datang ke tempat klub-klub yang ada yang bisa ngajar di bela diri kemudian dia mendaftar seleksi di One Pride dan dia bisa ikut ikutan aujisi itu oke so sorry juga mungkin kita nggak jawab semuanya tapi nanti kita akan bikin lagi yang kedua untuk kita jawab pertanyaan selanjutnya and then? e.. jangan lupa subscribe, like share ke temen-temen yang ada iya jangan lupa share karena semua itu itu gratis dan kita akan terus berkarya buat kalian see you next video thank you ciao ah si